Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Official Nah, feel love, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu istilah penting yang ada dalam dunia panahan dan itu penting banget khususnya buat kamu yang mau mendalami panahan yaitu tentang Breach Hay Mungkin kalian udah pernah denger nih istilah dari si Breach Hayek ini tapi sebenarnya apa sih Breach Hayek itu dan kenapa Breach Hayek itu penting bagi pemanah Nah, aku bakal bahas di dalam video ini ya, makanya tonton video ini sampai habis tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa dulu di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Official Nah, pertama-tama ya feel love, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan Breach Hayek Breach Hayek sendiri adalah jarak dari grip busur ya, grip busur kalian ke string kalian yang sudah dipasang ya Jadi contohnya seperti ini Nah, jarak ini itu diukur pada saat tali busur kalian itu tidak sedang ditarik atau kata lainnya itu pada saat busur kalian istirahat ya feel love Jadi pada saat kalian melepaskan anak panah kalian atau merilis anak panah kalian getaran yang terjadi pada tali busur kalian itu dipengalui oleh Breach Hayek Nah, jarak ini itu penting loh feel love karena berpengaruh pada kecepatan dan akurasi tembakan kalian Nah, terus kenapa sih kak Breach Hayek itu penting? Nah, seperti yang kita tahu ya feel love, bahwa panahan itu sangat bergantung pada akurasi dan konsistensi dan disinilah Breach Hayek akan memainkan peran pentingnya Yang pertama, Breach Hayek akan mempengaruhi kecepatan anak panah kalian pada saat kalian merilis anak panah kalian loh feel love Busur yang memiliki Breach Hayek yang lebih rendah biasanya akan menghasilkan kecepatan anak panah yang lebih tinggi Tapi ini ada tapinya juga ya feel love Semakin kecil Breach Hayek yang kamu pakai maka akan semakin sulit juga untuk menjaga akurasi kalian loh Getaran dari tali busur kalian juga akan lebih besar Yaitu akan menyebabkan tembakan kalian itu tidak stabil dan akan kurang akurat Seperti itu feel love Nah, terus apa sih pengaruh Breach Hayek pada pengalaman memanah kalian? Kita juga gak boleh lupa ya feel love bahwa Breach Hayek akan mempengaruhi kenyamanan kita pada saat memanah Busur dengan Breach Hayek yang lebih tinggi akan lebih cenderung gampang untuk dikontrolnya Kenapa? Karena busur akan lebih sedikit bergetar pada saat kalian melakukan rilis Namun kekurangannya yaitu anak panah kalian akan lebih sedikit berkurang ya tingkat kecepatannya Seperti itu Jadi gimana ya caranya kita menemukan basic yang ideal untuk kita? Nah, seperti yang kita tahu setiap busur mau itu tradisional, mau itu standar nasional bow, mau itu rikeuf, ataupun kompon Memiliki Breach Hayek yang optimal yang udah disesuaikan oleh pabriknya ya atau produsennya Tapi kalian juga harus ingat bahwa Breach Hayek juga dipengaruhi oleh preferensi individu ya feel love Jika kamu lebih suka kecepatan mungkin kamu akan lebih nyaman menggunakan Breach Hayek yang lebih rendah Tapi jika kalian lebih fokus kepada akurasi dan kenyamanan Breach Hayek yang lebih tinggi itu akan lebih cocok untuk kalian Nah, terus gimana sih cara mengatur dan memeriksa Breach Hayek? Nah, untuk mengatur Breach Hayek kalian, kalian bisa memutar string di busur kalian ya feel love Nih, aku udah punya string Ini tuh kalian kan di setiap string ini ada alurnya Udah ada alur si string kemana muternya ya Nah, ini tuh si bagian ujung sini sama ujung sininya diputer ke arah yang sama ya Seperti itu Kalian terus puter sampai kalian menemukan Breach Hayek yang cocok untuk kalian Seperti itu Nah, si putaran ini bisa kalian sesuaikan aja ya feel love Kalian mau si kalinya menjadi lebih panjang atau lebih pendek Seperti itu Nah, semakin pendek tali busur kalian Maka Breach Hayek kalian itu akan semakin tinggi Nah, sebaliknya kalau misalnya si tali busur kalian semakin panjang Berarti si Breach Hayek kalian itu semakin rendah ya feel love Nah, kalian juga jangan lupa selalu memeriksa Breach Hayek kalian Sebelum kalian melakukan latihan atau pertandingan Kenapa? Karena sedikit saja perubahan pada Breach Hayek kalian Itu tuh akan mempengaruhi performa tembakan kalian lo, feel love Nah, gimana sih cara mengukurnya? Kalian bisa menggunakan penggaris khusus Yang biasa kita sebut tiga Yang bisa kalian temuin di toko-toko panahan Khususnya di Vinet Archeri Official Nah, kalian bisa mengecek menggunakan tiga aksi Breach Hayek kalian itu udah sesuai Belum sama yang kalian inginkan Seperti itu Nah, sekarang aku akan membahas kesalahan umum apa aja yang harus dihindari oleh kalian Nah, kesalahan yang umum terjadi adalah kalian itu lalai atau tidak mengecek Breach Hayek kalian secara rutin ya feel love Karena kalian harus ingat ya Tali busur kalian itu bisa berubah karena suhu, kelembapan, atau keseringan pemakaian pada string tersebut Jadi pastiin kalau misalnya kalian sering ngecek Breach Hayek kalian secara berkala ya feel love Nah, selain itu juga feel love, kalian gak boleh terlalu berambisi menurunkan Breach Hayek kalian hanya untuk mengejar kecepatan anak panah kalian Seperti yang aku bilang tadi ya feel love Kecepatan yang lebih tinggi emang lebih menarik pastinya ya Tapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan kontrol dan akurasi Bisa-bisa tembakan kalian itu jadi kurang efektif Seperti itu Nah, itu dia feel love pembahasan aku seputar Breach Hayek ya feel love Nah, kalau misalnya kalian mau tahu Breach Hayek yang cocok buat kalian Sambil kalian latihan private coaching di Vinet Archery Boleh banget loh kalian ikutan private coaching bersama coach yang berpengalaman dan bersertifikat Korea Gimana sih caranya? Caranya kalian bisa langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini Atau kalian lagi cari string buat busur kalian Atau lagi cari alat ukur seperti yang aku bilang tadi namanya pigak ya Kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee juga Nah, kalau misalnya kalian mau lihat barangnya secara langsung sambil konsultasi gratis nih sama staff Vinet Archery Boleh banget Kalian bisa langsung datang ke store cabang kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo ya Nah, buat kalian juga yang mau cek produk katalog kita nih kalian bisa langsung kunjungi link di bawah ini Nah, pilihnya aku tolong di ekripsi juga ya Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram kita di atvinetaceryofficial Karena di Instagram kita juga kita bakal bagikan hal-hal menarik seputar dunia panahan Nah, buat kalian yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya Buat kalian yang mau request aku ngebahas apa atau punya pertanyaan seputar dunia panahan Juga boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga buat kalian share video ini ke teman-teman kalian Supaya info yang aku bagiin, ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat buat orang banyak ya Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Oficial Bye-bye Bye-bye Hai Vinet Loveless, aku juga gak akan lupa dan selalu bakal ngajak kalian Buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Ditonton, oke Bye-bye